Keputusan kami dari Partai Gerindra apabila diminta kami siap membantu dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Penunjukan Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Pertahanan sampai sekarang masih menawai pro kontra. Ada yang setuju Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, ada yang tidak setuju jika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Pro kontra ini terjadi, tetapi ada alasan yang kuat kenapa Presiden Jokowi memilih Prabowo atau menunjuk Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Nah teman-teman akan kita bahas secara tutas dalam video ini, namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kita akan membahas teman-teman hari ini terkait Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa Prabowo Subianto pernah menjadi rival dari Jokowi Dodo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Tentunya rival politik ini masih mebekas bagi para pendukung Prabowo Subianto dan para pendukung Jokowi Dodo, maaf amin. Nah sekarang masalahnya adalah Prabowo Subianto masuk dalam jajan pemerintah menjadi Menteri Pertahanan. Alasan apa yang membuat Jokowi mengangkat atau menawarkan Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Pertahanan? Ada beberapa alasan kalau kita lihat dari beberapa pidato yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama bahwa pemerintah sekarang ingin membangun negara ini secara gotong royong. Artinya gotong royong bersama-sama membangun Indonesia. Apakah itu dari kubu koalisi maupun oposisi? Kalau itu baik untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat, mengapa tidak? Ini alasan dari Jokowi. Dan Jokowi juga pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak ada oposisi. Indonesia bukan Amerika. Indonesia bukan negara-negara di luar negeri. Tetapi Indonesia adalah membangun sistem kenegaraan dengan sistem gotong royong. Musyawarah mufakat untuk mencari solusi, untuk menyelesaikan persoalan. Karena itu di dalam NPR kan musyawarah mufakat. Karena musyawarah mufakat ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pajasila. Dan juga dalam membangun negara ini, alasan Pak Jokowi bagaimana membangun negara ini secara gotong royong. Bagaimana membangun bersama-sama agar Indonesia lebih baik. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Prabowo Subianto diminta untuk menjadi Menteri Pertahanan. Karena memang kemampuan, kompetensi Pak Prabowo ada di situ, di pertahanan. Karena Pak Prabowo adalah alumni Akabri. Yang pernah menjabat menjadi danjen Kopassus. Dan pernah menjabat sebagai pangkostrat. Jadi urusan dengan TNI, urusan dengan Akabri, beliau lah kompetensinya. Karena itu tidak salah bagi Pak Prabowo ini diminta oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Walaupun Pak Prabowo adalah rival politik pada Pilpres 2014 dan 2019. Tetapi dibalik itu semua, kalau kita lihat teman-teman, pertemuan Prabowo di MRT, di Lebak Bulus. Kemudian dilanjutkan pertemuan di Istana Negara. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo memang akrab dengan Pak Jokowi. Buktinya setelah Pilpres, Pak Prabowo dengan lapang dada menyatakan bahwa Pilpres telah usai. Mari sekarang kita bersatu, tidak ada cebong, tidak ada yang kampret, yang ada adalah Garuda. Demikian juga Pak Jokowi, tidak ada kampret, tidak ada cebong, yang ada adalah Merah Putih. Kemarin pernah disampaikan seperti itu. Maksudnya adalah setelah Pilpres, semua sudah usai. Mari sekarang bersama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik. Jadi itulah teman-teman alasan kenapa Pak Prabowo menjadi Menhan dan mau menjadi Menhan. Dan dari Pak Prabowo sendiri alasannya adalah nation call. Kalau negara memanggil, maka jiwa dan raganya siap disumpangkan, diibahkan untuk mencari. Artinya kalau pemerintah meminta, maka dia akan siap membatu pemerintah. Baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ini yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Sehingga kalau Pak Prabowo ini diminta oleh pemerintah, maka tidak ada alasan lain untuk menolak. Dan sebagai seorang prajurit tentu akan siap untuk mengembang tugas negara. Ini memang ciri seorang prajurit, seorang tentara yang selalu siap ditempatkan di mana saja. Apalagi Pak Prabowo punya kompetensi dibilang pertahanan dan keamanan. Karena pengalaman beliau di Apri pernah menjadi danjen Kopassus dan pernah menjadi pangkostrat. Itulah alasan kenapa Pak Prabowo ini diminta menjadi Menteri Pertahanan. Dan kalau kita melihat teman-teman di luar sana para pendukung Pak Prabowo, para pendukung Pak Jokowi ada sebagian yang tidak menerima. Kalau Pak Prabowo ini masuk menjadi Menteri Pertahanan. Ada yang menginginkan Pak Prabowo ini untuk berada di oposisi, memimpin oposisi sebagai check and balance untuk 2019-2024. Sebagian para pendukung Pak Prabowo seperti itu. Ada juga para pendukung Pak Jokowi yang menginginkan supaya Pak Prabowo ini di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. Ada yang menginginkan seperti itu. Tetapi itulah dinamika politik yang bertambang bahwa Prabowo sekarang sudah menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemarin sudah melakukan sertijab dari Ria Mizat Ria Kudu kepada Pak Prabowo Subianto. Dan saya pikir harusnya sudah selesai pro kontra terkait Pak Prabowo menjadi menahan. Yang sekarang itu adalah bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan bagi Pak Prabowo tentunya sebagai menahan bagaimana mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia di bawah Menteri Pertahanan. Nah itu teman-teman terkait kenapa Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Pemerintahan Jokowi 2019-2024. Nah teman-teman kalau kita melihat anggaran di Kementerian Pertahanan ini menarik juga untuk kita soroti bahwa BBK akan mengaudit, akan menyoroti kementerian yang mendapatkan anggaran besar dari APBN. Salah satunya adalah Kementerian Pertahanan ini yang akan mendapatkan dana besar dari APBN untuk digunakan tentunya untuk anggaran biaya belanja di Kementerian Pertahanan. Kalau saya baca teman-teman dari CNBC ini ada catatan bahwa untuk anggaran tahun 2020 Kementerian Pertahanan yang diimpin Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran terbesar yakni 131,2 triliun rupiah. Jadi angka yang besar ini 131,2 triliun rupiah. Disusul kemudian adalah Kementerian PUPR mendapatkan 120,2 triliun. Kemudian anggaran Polri sebesar 104,7 triliun. Ada pula Kementerian Perhubungan 43,1 triliun dan Kementerian Keuangan sebesar 37,2 triliun rupiah. Jadi disini anggaran yang besar dari semua Kementerian yang terbesar ada di Kementerian Prabowo Subianto 131,2 triliun rupiah. Oleh karena itu tugas dan mengundang dari Pak Prabowo tentunya akan dimaksimalkan untuk kepentingan bangsa dan negara khususnya untuk pertahanan, keamanan, keutuhan NKRI dengan anggaran yang cukup besar. Semoga kita harapkan dengan Pak Prabowo ada di Menhan ada terobosan-terobosan baru. Berkait menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di Papua, yang ada di Aceh, di beberapa daerah, terkait dengan separatisme dan lain-lain. Ini akan terselesaikan dengan baik di bawah Pak Prabowo Subianto dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Menhan Prabowo Subianto yang sekarang sudah menjadi sah, menjadi Menteri Pertahanan, membantu Presiden Jokowi untuk periode 2019-2024. Dan bisa mungkin bahwa Prabowo saat ini menjadi Menteri untuk modal pada Pertahanan di 2024 yang akan datang. Bisa jadi karena video sudah menjadi bagian dari pemerintah, tentunya akan memudah kalau nanti mencalonkan menjadi capres di tahun yang akan datang. Dan di tahun 2024 tentunya Pak Jokowi tidak bisa mengajukan lagi menjadi presiden, calon presiden. Dan ini adalah harapan Prabowo Subianto ke depan, apakah akan dimanfaatkan atau tidak. Ini waktu yang akan menjawabnya. Dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax